I give my voice a finger in my private jet, fly by Selamat pagi Hari ini hari minggu, jadwalnya mas Bandar kerja Tapi katanya dibilang hari ini bakal ada snow ya Dan aku cek lagi, dibilang sih enggak Kita lihat yuk, keadaan di luar Jadi snownya tuh bilang besok ada Senin Dan chancesnya tuh kemungkinan 35% snow Kita lihat yuk Ini aku nyalain aja ya, biar bisa lihat muka mas Bandar Soalnya nanti kalau di jalan, kalau enggak nyalain itu gelap Coba kita lihat aja ya, seperti apa Ya jadi kalau setiap pagi tuh Aku selalu berangkat kurang lebih jam 6, kurang 10 Udah jalan Karena kalau misalnya lewat dari jam 6 Kan aku masuk jam 7.30 ya Tapi kalau misalnya aku berangkat Mepet gitu, misalnya satu jam sebelumnya Kalau satu jam sebelumnya perjalanan 25 menit lah ya Terus duduk sana langsung Breakfast Karena mas Bandar kalau pagi gini biasanya enggak breakfast di rumah Breakfastnya tuh aku bawa Jadi sambil duduk di cafeteria gitu Aku sarapan ya Kalau sempat ya sekalian ng-live Suasana di luar seperti ini guys ya Bagus enggak sih bikin video gelap-gelap gini Masa lampunya dua-duanya nyalain terang Jadi orang terpada ngeliat ini Orang ngapain gitu kan Kok lampunya diterangin gitu Soalnya tuh Kayak gini guys keadanya kalau pagi-pagi ini Ini jam 6 Jadi 6 kurang 8 menit Temperatur Belum terpantau Karena masih di 17 derajat Ini kan karena di parkir basement gitu ya Nah itu salah satu keuntungan Kalau misalnya kalian di Kanada Cari apartemen Ya Itu yang ada parking basementnya Jadi kalau snow itu Mobil kita tuh aman Jadi Itu salah satu Memprotect Mobil kalian Jadi kalau mobil kalian parkir di luar ini Lagi salju Itu minus Minusnya tuh kan mungkin bisa Sekarang nih kayak sekarang Mungkin minusnya minus 5 ya Jadi setiap pagi kan kamu harus start dulu Start dulu itu 15 menit Dan itu akan consume gas ya kan Kalau di basement gak perlu di restart ya kan Jadi itu Otomatis Sewu mobilnya tuh sudah kayak Eh ada kelinci lewat-lewat tuh Kelihatan gak sih Udah sewu temperatur Makanya mas panda Kalau misalnya lagi parkir di Amazon Itu Kan selalu restart mobilnya 15 menit Sebelum jadwal mas panda Keluar ya kan Kalau di restart Iya mobil di kanada ini Rata-rata mereka punya remote starter Mobil Remote starter ya Jadi untuk Menyalakan Mesinnya Apakah semua mobil kayak gitu Tergantung tahun Kalau udah tahun-tahun lama itu Biasanya mereka gak ada Jadi caranya tuh Mereka tuh install remote starter Aku gak tau postnya berapa Kalau Lexus ini Aku kemarin bayar sekitar 1000 dolar Karena waktu itu Waktu beli ini Dia gak ada remote starternya Akhirnya aku install remote starter 1000 dolar Jadi bisa di remote Kalau dari keynya Dari keynya Lexus bisa Tapi aku nyari yang Dari handphone ya kan Karena ini kan tahun 2015 Tapi kalau keluaran Lexus yang baru Mereka sudah langsung dari handphone Nah Aku pasang itu 1000 dolar Jadi dia pakai sim card Connect Bisa remote starter dari handphone Jadi walaupun misalnya Mas panda Di Edmonton Terus mobilnya Taruh lah aku lagi di airport Aku sudah bisa langsung nyalain mobilnya Jadi kalau pakai handphone itu Gak ada Gak ada batasan jarak ya Misalnya mas panda disini Aku bisa remote starter dari Van Pover Ya kan Karena itu menggunakan Apa Sim card Emang mahal Makanya 1000 dolar Aku investment buat beli itu Si bu gue bilang Don't you wasting your money Gue bilang But I need it Ya kan Karena Waktu di hotel itu kan Mas panda pulang jam 1 Jam 2 Dan waktu itu Biasanya kan 4 pagi itu kan Selalu lagi turun Dan kalau mobil parkir Sekitar 8 jam di luar itu kan Dia harus dipanasin Jadi Kalau dengan remote starter ini Aku sudah bisa nyalain Sebelum aku pulang Gitu kan Kalau teman-teman aku kan Dia nyalainnya pakai remote Yang biasa Jadi kalau yang biasa itu Dia harus ada jarak tertentu Misalnya jarak sekitar 100 meter dari mobil Gitu kan Nah kalau ini Aku bisa Remote starter Anytime Nah itu salah satu Perbedaan mobil-mobil Di Kanada Karena mereka rata-rata Pakai remote starter Kalau waktu-waktu aku dulu Bingung Itu di nyalain Di remote starter aja Maksudnya di apa ya Sih gue lakukan dulu Tau-tau-tau sini Gak tau Apa sih maksudnya Gitu kan Eh ternyata dibilang Iya disini mobil Pakai remote starter Semua cing Kata gitu Kalau gak gitu Susah gitu kan Karena Pas kita masuk mobil itu Bangku itu Bakal dingin Ya kan Makanya kalau Pas malpanda Sebelum Matiin di mobil Kalau misalnya ada parkir Itu harus set up ke Temperatur yang high Yang panas Jadi pas waktu di starter Dia langsung Blowing Apa udara panas Gitu loh Nah itu yang aku rasakan Perbedaan sini Terus kedua juga Washer Buat bersihin kaca mobil Kan ada pencairannya Kalau di Indonesia kan Ya pake air galon aja Udah cukup ya Buah air-air aqua gitu Nah kalau disini Tuh ada orang lagi Mbak Anjingnya lucu banget So cute Anjingnya lucu banget So cute Nah Itu washernya itu Yang kalau duntuk Di negara-negara dengin Itu mengandung alkohol Karena alkohol itu kan Bisa bertahan Dan bisa Melelehkan Salju-salju Yang menempel Di kacang Hal gak bas Mahal gak mas Itu cairannya Enggak Gak mahal kok Cuman Satu galon itu Sekitar 6-8 dollar Gitu deh Gitu Nah kalau disini kan Di mobil-mobil sekarang Jadi kalau washernya Udah turun Udah dikit Dia akan kasih Warning Eh washer lu udah Turun nih Silahkan Tolong di refill Gitu Itu salah satu Protection Kalau misalnya Kalian driving Disini Terus juga Perbedaannya Sini Kayak ban Kalau waktu di Indonesia Kita gak mikirin Mau ban summer Ban winter Sama ban All season Satu ban Sumbur hidup Nah disini nih Ada perbedaan Kalau winter Kita pake ban Khusus winter Makanya kalau pas ganti summer Biasanya mas panda Switch ke ban summer Jadi ban mobil ini Ada 8 Ada 8 jadinya 4 buat winter Dan 4 buat summer Mas panda simpen dimana? Dulu aku simpen Bannya itu Di Lexusnya Langsung Ya kan Tapi kena charge Simpennya itu 160 dolar Untuk 1 tahun Terus aku kata si bubu Ah sayang lah Di apartemen kita kan Dia ada space Buat nyimpen ban Jadi kalau di apartemen kita Emang ada khusus Gudang Buat nyimpen ban Terus nanti dikasih Nomor unitnya Unit berapa Gitu loh Kalau yang apartemen Mas pandai dulu Gak ada space Buat nyimpen itu Jadi makanya Simpen di Lexus Nah itu salah satunya Perbedaannya Bisa gak mas pake Ban yang all season Gitu kan Yang 1 Tahun bisa Gitu loh Tapi Kalau untuk keamanan ya Karena gak tau Grip Grip ban yang All season Sama winter Itu agak beda Kalau winter emang khusus Di desain Khusus bener-bener untuk Driving di winter Karena kan Kalian tau sendiri ya Kalau ngeliat video-video Mas panda Itu all winter itu Kita tuh jalan Kayak di permukaan es Gitu Jadi kalau gripnya tuh Gak bener Kita pas waktu Nginja prime itu Kita bisa Apa Fistail gitu ya Jadi mobilnya tuh Ngelok-ngelok-ngelok gitu Membo di belakangnya Nah itu juga yang Aku mas panda Rasain Waktu pertama kali Driving di winter Waktu pertama kali Dapet sim Ya Mas panda tuh Si bubu ya Khusususnya bubu tuh Setiap aku ngetir Dia harus Aku harus nge-text dia Harus kasih kabarin dia I have Safe and sound Maksudnya Aku sampe Dengan keadaan aman Gitu loh Karena Dia khawatir Karena aku kan Gak pernah nyetir Di negara Dengan kondisi winter Gitu Jadi Buat temen-temen Ya nanti mungkin Kalau masih di kanada Ya kan Karena driving di winter Itu Totally different Dengan kalau driving Di tempat biasa Dari mulai kita Cara Nginjak rem Ya kan Terus Bersih-bersihin Apa aja Kayak gini kan Kaca ini sebenernya Aku mau bersihin Ya tadi Cuman Demales aja ya guys Kaca itu harus bersih Ya kan Jadi buat pandangan kita Bagus Water liquid Harus dicek Terus untuk Lexus ini Setiap 3 bulan kan Kita ada maintenance Gitu ya Dari Lexus Ya so far Mobil ini cukup nyaman Ya Memberikan Apa sih Buat transportasi Mas panda Ini hari ini Hari minggu ya Oh ada mobil Di belakang aku Jadi hari minggu Jadi ya lumayan Gak terlalu padat Ya kendaraannya Nah besok itu snow Mudah-mudahan gak ya Kalau kalian ngeliat Postingan instagramnya Ma panda kan Aku liat situ kan Ada snow ya Gitu Ini lampu aku nyalain Biar kalian juga bisa Ngeliat wajah mas panda Yang Om-om gini Tambah om Ya bu Mas panda mukanya Kayak om-om gak sih Ya begini guys Jam 6 pagi ini Masih gelap gulita gini Ini baru nanti Kalau sudah mulai terang Itu nanti Sekitar Jam 8 Jam 9 Gitu kan Baru mulai terang Kalau sebelumnya Gak bakal Ya Nanti kalau udah summer Sebaliknya Jam 6 pagi ini Udah terang benerang Jam 5 pagi itu Udah terang benerang Dan Matahari tetap bersinar Sampai jam 9 malam Ya Itu perbedaan Kalau summer dan Winter Di negara-negara Seperti di Nord America Atau negara-negara Eropa Ya kan Kayak begitu Nah yang efeknya Matahari Terbit dan terbenam itu Efeknya ke Bulan puasa Nah kenapa Makanya bulan puasa Disini jadi panjang Ya karena itu guys Karena mataharinya Terbenamnya jadi lama Makanya kalau di Kanada itu Orang melaksanakan puasa itu Sekitar 13 jam deh Kalau gak salah Ini aku gak biasa Nyetir ada lampu gini Kayak agak silo Tapi yaudahlah Karena demi Video ini Soalnya kalau aku mati Pasti gelap Kalian gak bakal ngeliat Wajah Mas Panda Gitu kan Ini mobil di belakang aku Juga Nempel terus tuh Kelihatan gak sih Di belakang aku Itu kan lampu nyala tuh Itu mobil nempel terus Di belakang aku Ya gak apa-apa ya Jadi buat backlight Jadi Mas Panda ada backlightnya Ya seperti itu Perbedaan Nyetir Kalau di daerah winter Atau Dengan di daerah tropis Gitu ya Terus kalau disini nih Sangat jarang Mas Panda nyalain AC Kecuali pas summer aja Kalau summer baru Mas Panda nyalain AC Ya kan Karena Mungkin Orang gak ada yang suka sih Kadang aku juga Terlalu panas juga gak terlalu suka Ya kan Jadi Nyalain AC Gitu Nah untungnya Kalau di Alberta ini Bensin termasuk cukup Murah Karena kan Alberta itu Penghasil minyak terbesar Di Di Kelanada Dan untuk dunia juga Ya kan Salah satu Aku baru tau tuh Kalau Kanada ternyata Penghasil minyak Ya kan Dulu kok gak tau Taunya kalau minyak Kita kan taunya Saudi Arabia lah Kayak gitu-gitu kan Atau Indonesia juga Salah satunya Tapi Kanada itu Salah satunya Nomor Top 5 Ya kan Yang menghasilkan minyak Ini tepatnya Di provinsinya Mas Panda Alberta Makanya Kenapa di Alberta itu Lebih banyak Orang-orang Yang kerja di Oil and gas Ya kan Gitu Mobil sebelah aku tuh Ngeliat ini kok Mobilnya terang banget Dalamnya Biarin aja Orang lagi Nge-record ya Bo Ya seperti ini Keadanya Kalau Itu tuh Mobil sebelah aku Tadi ini Belakang aku Tadi ini Mobil ini Perempuan sih Yang nyutir Nah seperti itu Apalagi ya Kalau winter yang perlu Diperhatikan Oh wiper Ya kan Wiper itu Biasanya Mas Panda Setiap tahun sekali Itu ganti Kenapa Karena gini Waktu winter itu kan Esnya tuh kan Nempel di depan Di kaca gitu kan Nah nanti kan Dicairin sama Liquid itu Cairan pembersih itu Cuma pas waktu lagi Gas rock Gas rock gitu kan Itu ada esnya Kadang itu kan tajam Itu yang bikin Yang bikin karet Karet wiper itu Jadi cacat gitu kan Jadi pas waktu Bersihin tuh Nggak bagus Makanya setiap Setahun sekali Aku langsung Si Lexus tuh Nanya ini Kaca pembersihnya Mau diganti Nggak karetnya Kata gue bilang Ya udah ganti Nggak mahal kok Cuman 35 dolar Satu Satu set di depan Kalau di belakang Aku belum pernah ganti Selama aku beli ini Sudah 5 tahun Karena dia Kondisinya Cukup bagus Kalau depan Yang paling urgent Karena dia selalu Bersihin kaca Kalau ada es dikit Kadang-kadang mas panda Males gitu Bersihin salju Kalau salju Cuman dikit-dikit doang Udah lah Pakai wiper aja Tapi kalau misalnya salju Yang tik gitu Terus yang sampai Frozen di kaca itu Nah itu baru Mas panda Apa sih Krok Oh iya Salah satunya Kalian harus punya Brush Buat bersihin snow Itu mas panda Ada di dalam Setiap mobil Semua orang pasti bawa ya Baju berasnya Jadi ada buat berasnya Terus ada yang satu Buat ngeriknya gitu Terus juga mas panda Kalau Ini tips Waktu di winter ya Aduh aku gak ada disini Di salah satu pocket Pintu Jadi gini Kalau winter itu Kalau didiemin di luar Itu tuh Aku gak tau kenapa Jadi makanya di mobil itu Harus dalam keadaan kering Kalau Di dalam mobil itu Lembab Misalnya karena bekas-bekas snow Itu kalau bisa dikeringin Karena Pada waktu pas musim dingin Itu akan membuat embun Kayak semacam frozen Di dalam kaca Makanya mas panda Aku baca di google Ya Bagaimana sih Cara menghindari Frozen Dari dalam Bukan dari luar Dari dalamnya ini Jadi Walaupun di luar Dibersihin Dalamnya kita tuh Ternyata ada Kayak lapisan es Itu terjadi Waktu pas lagi Musim dingin Pas minus 30 Minus 40 Jadi mas panda itu Beli semacam Dry gel Dry gel tuh Tau kan Kalau kayak gini Kalau kalian beli elektronik itu kan Ada kayak Ada kayak kantong kecil Itu isinya Kayak batu-batu gitu Itu dry gel itu Tujuannya untuk Mengurangi humidity Dalam elektronik itu Nah Mas panda beli itu Di amazon Itu satu paket itu isinya 20 pouch gitu Kotak kot Pouch kecil gitu ya Pouch itu kayak Dompet-dompet kecil Nah itu aku taruh di pojok-pojokan Di kantong pintu Aku baca itu dari google Dari youtube Karena kan Kenapa ya waktu itu Kejadian Mobil mas panda itu Dalamnya tuh frozen Jadi Waktu pas udah bersihin Kaca luar itu Di dalamnya itu Frozen Jadi kan susah mas panda Mau nyetir kan Terus Harus Angetin-angetin lagi Jadi ini blower Lariin ke kaca depan Ya kan Terus sampe Islanya Mereka Mulai cair Nah disitulah Baru mas panda bisa Mulai nyetir Jadi it takes 15 minutes Aku harus nunggu Sampai bersih kacanya kan Karena itu kan Salah satu safety ya kan Terus mas panda Coba google Google Bagaimana sih Cara mengurangin humidity Cara menghindari frozen Akhirnya Dapetlah itu Dari satu youtuber Di orang-orang Amerika Mereka bilang You have to buy this stuff Ya maksudnya Itu dry gel itu Terus dia bilang Beli ini dimana ya Aku kan gak tau Akhirnya yaudah Google aja Cari Amazon ada Terus taro-taro di gitu Eh semenjak aku taro gitu Mobil aku gak Gak ada masalah lagi Dengan kaca-kaca yang Frozen itu Jadi mungkin Kalau buat temen-temen Yang mungkin nonton Dari Edmonton Atau dari negara-negara lain Itu salah satu Safety Atau tips Buat Aduh 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 Kuning Buat Menghindari Frozen Kaca Dari dalam Ini aku bilang Dari dalam ya Bukan dari luarnya Ya itu salah satunya Jadi pas disini itu Aku banyak belajar Cara sistem safety Kayak gitu Ya kan Si bubu aja gak tau Makanya dia nanya Ini apa nih What do you put it Ya ini salah satu Untuk ngurangin Humid Humid ya kan Humidity di mobil kita Karena kan bekas snow ini Kan becek ya kan Nah kalau mobil Karena mobil kita tuh Tertutup gitu loh Makanya kan Waktu itu aku sempat nanya Bagian yang kaca mobil Di Lexus Dia bilang Kalau bisa pas parkir Kan kamu parkirnya di basement itu Kasih celas dikit Sekitar segini Satu senti Supaya evaporated Jadi Air yang di dalam itu Mengering gitu Keluar gitu loh Tapi kan kalau misalnya Lagi di parkir di luar Gak mungkin dong Karena nanti Mobil kamu celas dikit aja Itu bakal dingin banget Gitu kan Nah jadi salah satunya itu Ya aku pake dry gel gitu Ya mungkin buat temen-temen Yang di Kanada Ya mungkin Belum tau tentang ini Ya silahkan beli Dan itu salah satu tip Makanya Kaca mobil Mas Panda tuh Selalu Bersih Dia gak Gak frozen gitu kan Kaca dalamnya Dan Disini juga Mas Panda Gak pake kaca film Ya di mobil Mas Panda Karena itu nanti Karena kan sini kebanyakan Gelap Dan Mas Panda tuh Butuh sinar matahari Supaya pandangan nyetir Juga gampang Terus juga Kalau mundur Juga gampang kan Lihatnya Gitu loh Dan untungnya Mobil ini kan ada Backup kamera Itu salah satu Tips kalau buat beli mobil Carilah yang ada Backup kamera Karena sini gak ada Tukang parkir Bo Gak ada tukang ojek Ya kan Kalau tukang ojek Kan gas aja Sampai Sampai orang bilang Nah selesai gitu kan Disini gak ada guys Jadi makanya Backup kamera Kalau gak ngeliat-ngeliat kebelakang Leher pegel ya guys Capek gitu Itu Terus apa lagi Yang perlu puluh kira-kira Oh iya Ncuci mobil juga Ya Jadi kalau winter itu Biasakan Minimal Sebulan sekali lah Dicuci mobil Karena apa Karena kan Di jalan asfal itu Banyak mengandung Garam Pasir ya kan Dan garam itu Yang bisa membuat Mobil karat gitu Makanya disini kan Mobil setiap 5 tahun Mereka udah berganti Karena udah tau gitu Bakal karatan gitu kan Makanya disini mobil Kalau udah sekat tuh Harganya udah jatuh gitu Nah itu salah satunya Kebetulan yang Lexus ini Antikaretnya bagus banget Aku belum liat yang Kayak ada Karat-karat seperti itu ya Masih bagus Ya gitu Ncuci Aku sih Ncuci biasanya Ke tukang cuci yang Dia cuci atas bawahnya Gitu kan Bisa juga ncuci yang Pake yang mesin Yang langsung masuk Begitu Atau kalian ncuci sendiri Itu bisa Tapi kalo ncuci sendiri Ncuci sendiri ya Lumayan capek ya Bo Karena lu bersihin luarnya Bersihin dalemnya Jadi kalo ncuci sendiri itu Mendingan berdua Satu bersihin dalemnya Satu bagian luarnya Jadi cepet ya kan Karena itu kan pake koin Koinnya itu sekitar 3 dolar setengah Something like that lah Tergantung Tempatnya ya Disini Jarang orang ncuci mobil Di rumah guys Jarang banget Even kalo orang yang punya rumah Itu kayaknya Aku gak pernah liat Mereka ncuci ya Jarang gitu Karena dingin bu Ncuci di luar itu kan Dingin lagi Musim-musim winter gitu Kecuali summer ya Makanya Sini Tempat pencucian mobil itu Ladang bisnis juga Gitu kan Disini Makanya kalo lagi winter itu Kadang mau ncuci itu Suka ngantri gitu Makanya aku kalo ncuci itu Biasanya pas hari-hari kerja Ya kan Karena Kalo yang rame itu Pas weekend Sabtu, Minggu itu orang Banyak ngantri Ncuci mobil ya kan Terus juga disini Kalo bensin kan Di winter itu kan Ini bensin juga penting nih guys Kalo di winter itu Usahakan Keadaan bensin Jangan di bawah Setengah Ya kan Karena apa? Karena kan Kita ini kan mobil di restart Ya kan 15 menit sebelumnya Dan itu konsumsi Bensin Lumayan banyak Jadi Kalo aku sih udah setengah Aku langsung isi full tank Full tank Full tank Full tank Karena kita gak tau ya kan Namanya Kita lagi jalan itu kan Karena heater kita nih jalan Heater itu konsumsinya tuh Untuk bensin lebih besar Daripada Pake AC Gitu kan Makanya jadi apalagi Kalo kita dalam perjalanan itu kan Semua mobil Roda bergerak gitu kan Terus Mesin Heaternya itu kan Nyala Nah itu Mengkonsumsi Bensin Nah itu salah satu Tips juga Buat kalian Makanya kenapa Mas Panda Ambil hybrid Memang secara Harga Hybrid itu Lebih mahal Daripada normal Tetapi secara Operational Mas Panda bisa Cutting cost Ya kan Bensin Mas Panda Per 2 minggu Itu isi cuman Sekitar 15 dolar Sampai 20 dolar Ya kan Tapi kalo misalnya Mas Panda ngambil SUV Yang normal Kayak CRV Itu sekalian isi Bisa 50 dolar Ya kan Apalagi tergantung jarak Terus Tips yang lainnya Itu juga Sistem Asuransi Sistem asuransi ini Di Kanada Tergantung Usia mobil Terus tergantung Berapa tahun kalian Sudah menyetir Terus tergantung Apakah kalian pernah Ada record Catatan Bisa pelanggaran Selama menyetir Terus juga jarak Antara tempat kerja Dan rumah Jadi kayak gini Mas Panda kan tinggal Di downtown Ya kan Terus tempat kerjanya Masih sekitaran downtown Makanya Apa Asuransinya Lumayan murah Tapi kan sekarang Mas Panda Kerjanya lewat Highway mulu Di Amazon Walaupun 25 menit Sebenernya Mas Panda harus lapor Bahwa tempat kerja Mas Panda Pindah Karena apa Nanti kalau Meseja Mereka nanya Ini kejadian lagi Kemana Mau kerja Jadi kan harus Di report Karena itu Pempengaruhi Besar kecilnya Asuransi kalian Per gula Jadi kayak teman Mas Panda Yang dulunya Tinggal di downtown Pas dia pindah Ke rumah ke south Karena dia kerja Di downtown Jadi asuransinya kecil Pas dia pindah ke south Itu asuransinya Jadi berubah Ya kan Asuransi itu Pengaruhnya dari situ Dari berapa tahun Kalian Apa Menyetir Ini lampu kok Jadi agak Gengges gitu sih Gak biasa Tapi yaudahlah Apalagi ya Mau pas Pantus sampein ya Asuransi Oh iya Disini tidak ada Sistem pajak Kayak STNK Surat tanda Nomor kendaraan Kayak gitu Pertahun Kayak di Indonesia Itu gak ada Disini yang jalan Asuransi Kita bayar asuransi Terus sama bayar Registrasi Itu bilangnya registrasi Registrasi itu Kalau di Indonesia kan Tergantung jenis mobilnya Semakin mobil mewah SNK nya mahal Gitu ya Kayak dulu Waktu dulu Mas Panda Zaman dulu tuh Pake maestro aja Hampir kena 1 juta Dulu Zaman dulu Tahun 90an Nah disini Enggak Disini nih Cuman bayar registrasi Per tahun Ya kalau mobil Kayak mas pandanya Cuman 87 89 dolar Which is kayak Kurang dari 1 juta Untuk tahun ini Gitu kan Makanya disini Gak ada pajak kendaraan Mobil tuh Gak ada Kayak gitu-gitu Jadi cuman registrasi Doang Ya mungkin Kalau dibilang registrasi Kalian bilang pajak Ya mungkin ya Tapi aku Ini kayak cuman Kayak abode men Gitu Per tahun Jadi bayar cukup Moral 89 dolar Selama 1 tahun Ya kan Kalau di Indonesia kan Dulu mas Panda Ingat banget Kita kan punya 2-3 mobil Jadi pajak mobilnya Itu beda-beda Dulu kan kita punya Kijang Honda Sama satu lagi Hijet Hijet tuh Apa sih Kayak Dehatsu gitu kan Itu yang paling murah Pajaknya itu Hijet Yang Kijang Agak lumayan Naik Terus yang paling malah Itu Honda Ya kan Karena dulu kan Pake 3 mobil Keluarga kita Iya Nah pas disini Pas belet Kok gak ada bayar-bayar pajak Kayak yang khusus Buat kayak di Indonesia Yang gak ada Gitu loh Nah kebalikannya Di Indonesia malah Asuransi gak terlalu yang Kayak wajib gitu Kalau disini Asuransi itu wajib Jadi kalau kalian Mengendara itu Harus ada asuransinya Karena nanti Kalau misalnya terjadi Kecelakaan Disini ini Semua di cover Asuransi Nah asuransi itu Juga ada Macam-macamnya Ada yang Cuman cover Kalau misalnya kalian nabrak Ada juga Cover yang Both side Nabrak Dan ditabrak Tergantung kalian Itu Terus apa lagi Yang mau aku sampein Asuransi udah Terus Yang biasanya sih Oh iya Juga kalau mengendara Kalau misalnya Mobil kalian Mobil-mobil baru Itu kan sekarang Ada sport mode Itu biasanya Kalau winter Aku gak pake sport mode Karena kan Itu tuh Roda belakang itu Bergerak Jadi pernah suatu kali Mas Panda Karena kebiasa Nyalain pake Sport mode Itu pas aku Nyalain ngeram Itu mobil Meluncur Dan kebetulan Mudah-mudah Ketampu merah Dan berhenti Pas tepat Di lampu merah Puji Tuhan Banget ya Nah semenjak itu Mas Panda Belajar Jadi kalau Kalau di winter itu Gak pernah pasang Sport mode Jadi yang normal Yang ekonomik aja Yang biasa Emang kalau sport mode Lebih cepet Dan emang konsumsi Bensin juga sih Jadi ya Seperti itu Terus Apalagi yang Aku mau sampein sini Ya itu aja Yang penting Kalau bisa Oh Aku juga beli Apa sih Penutup kaca mobil depan Ya kaca mobil depan Itu aku beli dari Amazon Jadi kalau misalnya winter ini Aku pasang di depan Di kaca itu kan Dikaitin ke pintu-pintu gitu Jadi nutupin Aku Taunya itu dari Youtube juga Orang pada gitu Tujuannya apa Supaya kalau pas Lagi pulang Kerja Itu snownya itu kan Jadi kaca Kaca depan itu bersih Karena dikasih Pelindung gitu guys Kayak semacam jaket gitu lah Gitu Itu aku ada di belakang mobil Si bu bu gak pernah pasang Kayak gitu katanya Aku baru tau Iya Gue bilang Jadi kalau kayak gini kan Hemat Jadi kamu gak perlu Ngerik-rek kaca mobil gitu ya Nah itu salah satunya Keuntungan Kalau kalian misalnya Punya Tempat tinggal di basement itu Kalian bisa Menghemat itu Ya kan Mobil awet Mesinnya awet Ya kan Karena kan Kalau mobil Sering parkir di luar Dalam keadaan dingin Terus dipanaskan Itu yang menyebabkan Mobil itu Kaca itu retak Makanya disini Sangat umum Mobil-mobil mewah Kayak Mercedes BMW Kalian tuh ngeliat Kaca depannya tuh Kayak slice Retak itu udah umum Di Indonesia kan kita jarang ya Ngeliat mobil kayak gitu Kecuali kalau Misalnya dilempar batu Atau apa Nah mas panda ini Mobilnya pernah retak Karena waktu itu Kena percikan Batu kerikil Dari truk gitu ya Nah makanya Kalau kalian ngeliat Kaca-kaca mobil sini nih Pecah-pecah itu udah Itu udah sesuatu yang Umum guys Jadi Kayak waktu mas panda Ganti kaca mobil kan Telepon Lexus Dia bilang 850 Dia bilang Kamu jangan ganti Yang asli lagi Dari original Lexus Kenapa Gue bilang gitu Karena disini nanti Kamu pecah lagi Pecah lagi Mendingan pake yang Yang harga Asih Market aja Ya Harga pasar aja Jadi Aku di refer ke Salah satu tempat Pengganti kaca Dan It cost me Only 250 dollars Dari 850 Ke 850 Tapi kualitas Dan Itunya sama Ini kaca yang mas panda ini Udah berapa tahun nih Awet ya kan Gitu Jadi dia bilang Gak usah pake yang Original dari Lexus Dia bilang kalau Original Lexus juga Kita harus Liat stok Mungkin ordernya Dari Vancouver Dan it takes time Kita dibilang gitu Oh gitu Makanya dikasih tau Yang orang situnya Orang 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 bule juga Dia bilang udah pake yang Belian dari Market umum aja Bagus kok Dia bilang gitu Ya seperti itu Perbedaan Dan tips Cara Menyetir Di Kanada Ya semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Kalau kalian Suka Silahkan di Share Atau di Subscribe Mas panda Boleh nyampe Karena mas panda Harus matiin kamera Karena udah mau deket Tamazon Nanti takutnya Ditegor Jangan sampai tegor Nanti mas panda Gak bisa ngevok lagi ya Thank you yang sudah join Dengan video ini Sampai jumpa Di vlog berikutnya ya Bye bye Aku matiin nih Lampunya nih ya Tuh Gelap kan Sampai jumpa Bersihok Bersihok CERUASI Terima kasih.